Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Nah, Mas Kambar ini kan, saya panggilnya KW ya? Mas Kambar ini kemarin sampai kedatangan jurnalis perundang dari Jakarta juga untuk mengungkap masalah kuiti. Sebetulnya sih Mas Kambar, Georgia Police Watch dan kuiti itu hubungannya apa? Ya, terima kasih Mas Nurit menginginkan baru sempat dari sekarang karena sebetulnya kesibukan KW di kantor COVID-19 di Georgia Police seperti itu sendiri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya juga terima kasih atas undangannya bagi undang diskusi bersama. Saya terjadi lagi, saya ceritih. Nah, kalau sejarah JPR, Georgia Police Watch itu sepandainya saya ingat itu berdiri tahun 2007, Mas. 2007? Ya, bukan berdiri, sudah lama. Bulu itu ada rumah rumah salam syait, sudah tahu belum pakaian salam syaitu hakim PN Negeri Yogyakarta ya. Bila belum pakaian salam syaitu hakim PN Negeri Yogyakarta ya. Nah, waktu itu dengan saya itu dideklarikasikan kantor LBH untuk diatur saling. Nah, kaitannya dengan KWT adalah kami memang konsepnya adalah segera kepolisian. Oh, kira-kira segera kepolisian kalau tidak jadi restri memang juga kami. Tidak hanya soal misalnya KWT yang 5-60 tahun selanjutnya kami, tapi sebelumnya kami berikut dengan kira-kira kepolisian saja dengan salah tangka, terus aksi-aksi, dari kepentingan kepolisian, menghadapi kematian ini itu juga dalam keadaan-kepatan judul juga pernah mengalami mengetahuan opi-opi-opi masing-opi tersebut. Nah, biasa dari pengalaman itu berbagai kasus itu opi-opi terlambat soal di kandungan pas masih sebelum undang-undang apa undang-undang yang mengajarkan Tuhan jarak itu diterbitkan kamu sempat mengetikkan kekurangan uang uang terutama itu harus dimayangkan oh jangan, makasih yang harian aku itu terlalu selalu selalu sudah baru saja tahun 2018 kami mengetikkan kekurangan tapi lagi-lagi jadi tidak prosedur jaman-jaman 16 forestal itu oh iya jadi semacamnya ada penelenggara yang jatuh nah berkenan-kenan itu jeb-jeb poliswar terbentuk dengan saya tahu 2007 jeb-jeb poliswar terbentuk dengan beberapa macam kata belakang yang membunuhi orang-orang yang ada di jatuh poliswar itu mas Duri berjalan dengan waktu saya kira dengan muka dinamisasi saya kira suatu hal biasa saya ingin mengatakan ini ketika kita mau memberikan sebuah organisasi termasuk di atau bentuknya apapun itu secara mudah tapi tinggal atau mempertahankan sebuah organisasi itu yang sangat sulit bayangkan tahun 2008 2007 jatuh-jatuh sampai sekarang sepertensinya bisa teman-teman atau masyarakat kita tahu sampai nasional kemarin kasus yang itu itu perhatian nasional terhadap karena memang kita sekali lagi kami memang fokus terhadap mengawasai kerenjaan polisi bahkan tinggal nasional kami meminta untuk menangkapi kasus yang terkaitkan dengan kerenjaan polisi itu sejarah 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 seperti itu ada pengurangan asli juga seperti itu ada masyarakat teman-teman nah kita dengan sejarah teman-teman di Jogja Polis World itu mengembangkan belah luka sunawa dan apa-apa pembantaran hingga wapun yang terhadap terhadap yang terbuka kami juga mengapresiasi kakas kinerjaan polisi yang dan bantuan terhadap di tersebut di tersebut nah prosesnya menurut saya 7 hari sepekat akhirnya tersebut tanggal 3 April baru di ungkap tangkap jadi 10 April berlilis kemarin 11 April di Bode itu ada juga waktu selinggu sepekat dengan berbagai barang bukti maupun artinya ditemukan termasuk tekanan saksi dan CCTV yang di lokasi dari awalnya 9 kemarin saya baca di media awalnya itu ada 22 CCTV jadi ada 10 saksi sebelah alasan karena dari mana tidak hanya di jalan tetapi banyak jarang yang dia dilewati oleh terduga pelaku maupun terakhir nah berlaku dari peristiwa kemarin saya kira sesulitan hambur bono kesepuluh selaku kalau misalnya dari awal yang mengatakan peristiwa itu takkap saya kira tidak lama cepat kayak kasus yang di jalan ketika kemarin malam itu besoknya sudah ditangkap ini kan ada proses saya kira kita harus memahami tingkat kesulitan yang dihalaman oleh peristiwa tapi saya kira kesulitan pengejahan menungkap pada terduga tindak kejahatan termasuk perintia ataupun itu kita pakai kapalisasi semenjak teman-teman politik mas kambar sangat luar biasa dari kasus ini saya hanya tertarik saya juga tertarik pada dari pengawatan JPW sebetulnya mas bagaimana sih bentuk-bentuk kejahatan yang ada di Jogja tidak punya tipikal tersendiri tidak tidak kemudian apakah piala polisian DIG itu punya lulusan tersendiri dalam menangani bentuk-bentuk kejahatan yang ada di Jogja iya kalau saya ingin menjadikan ini keluar dulu pertama saya kira teman-teman timponnya itu dan juga JPW sendiri juga pada saat itu diminta melakukan pengawasan pengawasan sejahatan yang bintang itu juga sehingga saya tidak terlalu terus oh gitu sampai masuk ke situ masuk ke situ melakukan pengawasan jadi JPW dilibatkan untuk melakukan pemantauan pengawasan langsung proses-tiap proses yang dilalui revit berbintar 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 seperti itu JPW diminta melakukan pengawasan sampai perhatikan mas oh gitu karena kita diundang terus sehingga saya 10 tahun pembelakang itu kami dimintakan ya kalau sekarang saya sudah kenal saya sudah tahu silahkan saya ada teman media kalau tidak yang diminta saya tidak tahu sampai sekarang apa masih penawasan eksternal sebagai penawasan eksternal apa institusi politik ini yang itu yang kedua soal misalnya saya kira yang bisa menjawab itu teman-teman di politik teman-teman khususnya politik di politik teman-teman politik yang bisa menjawab saya kira mereka pendidikan khusus bahkan bisa saja mereka tiap daripada teman-teman di politik itu belajar ke luar negeri bagaimana cara menangkap orang-orang mereka bagaimana mencoba kejahatan bagaimana bagaimana kejahatan itu bisa terlihat nah yang kedua soal kejahatan yang di Jogja itu kalau di Jogja itu lebih kepada kejahatan jalanan kejahatan jalanan seperti lain seperti itu yang mayoritas yang mayoritas itu dilakukan oleh anak di bawah umur terus pelajar bahkan ada masih sebuah kodam kasus yang di mana ada juga penanggungan diwasa kan tentu beda kalau kita menuju pada undang-undang sistem kerajaan anak kerajaan-anak sistem kerajaan-anak kalau misalnya diwasa itu contohnya 10 tahun maka anak di bawah umur itu seorangnya maju-anak lakim lakim kan lakim 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 itu tidak bisa lebih daripada itu ini problem menurut saya dan maka dalam ada revisi undang-undang sistem kerajaan aman saya sebenarnya harus ada revisi undang-undang sistem kerajaan pidana aman kenapa harus revisi sudah tidak cocok atau bagaimana tidak cocok di dalam situasi kejahatan yang selama ini terjadi maksudnya ketika ada saya berpikir apa selombok anak anak maja ketika melakukan kejahatan tahun nanti baru kita dihukum segini bahwa ada proses divisi kan di luar hukum itu bisa-sangat bisa tapi itu vibrasi itu sangat sangat-sangat ketat sekali jangan sampai nanti vibrasi itu bisa teratihkan contoh kasus yang kevin bangunia jadi keluarganya kan tidak 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 atau menolak di atas ajukannya divisi segini kan salah ketat sekali kalau misalnya aduk berarti ada yang melanggar memang divisi itu menjadi kewenangan dari teman-teman yang melanggar biar kepolisian maupun dari lapas anak seperti itu masuk keluarganya kalau sekarang itu kita masih kalau sistem perhajuan anak dalam catatan JPB masih dipakai masih masih dan sekarang iya benar-benar sistem perhajuan tidak anak nah itu kan ini menjadi satu faktor anak salah satu salah satu penghambat penghambat di polisi pengadilan itu tadi saya bilang tadi kalau misalnya keluar 10 tahun padahal sama-sama melakunya sementara anak itu SMA-nya jadi belum dipotong ke hangat belum dipotong kelakuan baik yang bisa sama-sama baik sekarang apakah pengutusan hukuman bagi teman-teman yang katakanlah yang melakukan kejahatan jalanan itu street crime anak-anak muda itu 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 yang harus diberikan kepolisian itu sudah memberikan aset jeraka belum beri pengamatan itu teman-teman di polisi yang misalkan polisi dari polisi polisi itu sudah misalnya menangkap nih nah menangkap dari 10 tahun tidak ada ketika kejahatannya nah ketika diproses dipenadilan itu menurut saya belum memberikan efek jeraka kenapa? karena hukuman atau polisi itu tidak maksimal belum memberikan efek jeraka itu tadi ada senjata misalnya ngelotaki misalnya meracuni orang-orang misalnya ini lho boleh kok melakukan tidak kejahatan ini bahasanya ya untuk anak dibawa umum silahkan apalah melakukan kejahatan karena mengundang kan dibawasi dibawa umum tidak di proses hukum tidak di penjara kalau di penjara minimal itu kan suatu apa namanya suatu pemikiran yang keliru apapun alasannya siapapun melakukan tindak kejahatan itu kan harus di hukum sesuai dengan aturan yang berlaku kalau bicara anaknya sih teradilan pidana anak dan yang kedua berlindungan anak kadang-kadang juga kita masih debat tebel apakah pelaku ketika bahasanya ketika anak berhadapan dengan hukum ABH itu berhadapan dengan hukum terus padahal yang menggunyuk menghilangkan nyawa orang lain terus menyebabkan luka berat cacat menang seperti itu itu kan menurut saya tidak bisa ditolak bagaimana seorang anak yang tidak tahu menang dibacok dibikir jahat dicurubit dihantung gil bahkan ada yang meninggal dunia akhirnya kita bicara yang cacat itu kan kasihan mas yang seharusnya bisa menulis tidak sekolah tapi tidak bisa menulis tidak itu yang kedua yang ketiga adalah ketika di proses pengadilan memang kita karena anak itu kan bisa jadi tertutup kecuali polis kalau polis kan terbuka untuk umum nah itu kan kita diseluruhkan mencari fakta fakta di persidangan itu pada saat proses pembacaan dakwan sampai menjelang putusan jawab putusan untuk polis itu biasanya terbuka untuk sindang anak tercuali diwasa kan terbuka jadi proses pembacaan dakwan hingga putusan itu jangan sampai nanti anak saksi dari buah-buah ini melakukan intimidasi nanti kamu ngomong ini nanti nanti kamu ngomong ini nanti nanti itu kewakilan pasti ada kualitas nah itu potensi itu kan sehingga ketika kesaksiannya itu menjadi rendah kualitas 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 kesaksian itu kan berarti gini loh maksudnya anak itu yang dimasuk dalam peranak kerajilan harus ikan secara psikologi itu kan problem diwasa nah itu orang sedih dulu nih harus mendampingi penasaran dari korban ya kan misalnya jok bener nggak nah laluan kan laluan kan nggak boleh pakai toa toga kan itu peranak yang ada itu biasa tidak apa namanya tidak seperti peranak umum atau diwasa jadi dia tidak boleh pakai misalnya hakim tidak boleh pakai sepertinya 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 seperti itu tidak tidak boleh mengakui sepertinya menggunakan sepertinya bermasuk jadi lepas memasuk seperti ini ini mas saya agak masih penasaran dalam pengalaman JPW itu kejahatan street crime yang dalam tanda penting itu menaluran atau segala macem atau kritik atau membacok orang orang yang tidak dikenal itu sebetulnya dalam pengalaman ini kan sudah berlaku suara nih betul lebih dari 10 tahun itu sudah ada kalau menurut penjalanan itu terorganisir atau tidak gitu karena kalau misalnya kenapa sih itu tidak bisa di di apa diberangkas gitu loh iya bisa karena setelah media hari ini saya baca itu kan polisi sudah punya data-data itu mas senang bukan biar-biar pelajar itu mereka cap semua jadi lulu sudah sebenarnya sebenarnya kalau mau di antisipasi dari awal di di saya pikir itu sama bisa orang 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 senior sama junior dan apakah ada pelatih untuk mengimalkan senjata tajam membacok orang apa yang harus dilakukan ketangkap apa yang tidak dilakukan apakah sasaran itu tubuh bagian tubuh yang manu-manu yang dibacok itu kan kalau kita lihat ini kan luar biasa dari mana mereka tahu harus kemuka bagian tubuh harus yang dibacok itu dimuka leher atau tubuh kawangan mereka berarti sudah sempat kalau sama itu sangat mereka simpan saja ini banyak mas mereka mereka tegak mereka bahwa misalnya untuk di hidup itu kutu yang perempuan jadi itu mas kalau apakah ini atau tidak salah kenal jadi kalau misalnya lepas dari apakah ini dia pelajar atau misalnya itu peran orang tua menjadi pehenti mas dulu oh betul ya peran orang tua menjadi pehenti sampai nanti orang tua memberikan masalah kepada motor, misalnya belum pakai motor iya, terus keluar ke malam untuk apa sih keluar ke malam kan juga kalau misalnya itu antar gen berarti kan sudah diintrifikasi dari awal misalnya gen A, gen B kalau tahu kan itu menurut saya kalau di Jakarta kan lebih antar SMA 70%-nya awal seperti itu, nah itu kan sudah musuh berhubungan, tapi kalau kalau misalnya diputus nggak kalau game-game yang itu secara lukus, ya diputus jadi sebuahnya mas-mas saya ganti kan game itu kan tiba-tiba muncul bisa aja misalnya karya hewan apa yang diputus ada lagi diputus cincak ekornya cincak, bukti putus ekornya itu kan kembali lagi seperti itu, nah bisa seperti itu game itu kan nggak harus punya banyak orang mas bisa aja lima bisa dikatakan game bisa itu satu sekolah atau teman-teman teman-teman perlainannya dia seperti itu jadi memang harus diutus kita akan lebih putus supaya dia tidak merosak karena ini seperti itu nah maka senioritas senior-seniornya itu harus diundang pemerintah daerah, kabupaten, intolet, dan pemerintah sekolah bersama dinas penyelidikan Mereka berkomunikasi di komunitas pelajar Nah ya itu, bisa di luar pindu Tapi kan itu dalam satu komunitas pelajar Bisa dia senior itu Antara lulusan yang disi sekolahan Atau bisa sekolah yang lain Ayo pemukul nih Atau dia di gratis dulu nih Kamu masuk game sahaja Misalnya seperti itu Kamu harus melakukan A, B, C, D Kalau enggak ya kamu gak bisa menimak Kamu bisa sebagai joki Atau misalnya kamu Saya juga seniornya di jokinya Kamu setiap junior itu di belakang Kan sih di juga ya Terus sebagai kota pelajar Terus kota budaya Kota lulusan Bahkan kemarin sempat kira juga dibuat semacam Di konten-tik Tapi itu gak ulang Gak-gak-gak-gak Ano teman-teman video-video Tidak terasa 20 menit Kita sudah bergerak Ini yang harus menaruhin kabar Selaku pegiat JPD Jogja Police Watch gitu Tentang membagi kejahatan jalanan yang ada di Jogja Kartal Teman-teman sekalian Ada beberapa satukan yang kami dapatkan Bahwa Kejahatan jalanan atau street kain Menjadi satu tipikal Kejahatan yang ada di Jogja Kartal Yang dilakukan oleh para anak-anak pembelajar Dan kejahatan ini timbul dari Dalam satu komunitas Yang namanya komunitas pelajar Yang berikutnya adalah Catatan kami adalah Bahwa ini terjadi Sudah bertahun-tahun yang lalu Sebetulnya Permasalahan ini bisa Dikutus sebetulnya Atau di alihkan Atau ditekan Atau seperti apa Dan ini membutuhkan Membutuhkan peran kita semua Termasuk terutama di Orang tua Orang tua dan pendidikan Tapi masih banyak lagi Yang sebetulnya bisa kita ukap Apakah berurganisir Atau tidak berurganisir Atau sebagaimana Berwarganisannya Tapi kita akan ukap dan berkumpul Begitu teman-teman sekalian Sama-teman Tapi masih dimenangkan duit Jangan sampai Geng-geng doang Gara-gara ini Dimangka akan Kembali yang boleh Lebih tersara Ini menarik Ini jalan bisa Ini catatannya Ini mas kambang ini Jangan sampai Gaya belajar Memangfalkan Untuk kepentingan politik Wah Bisa ya Bisa ya Bisa dimanfaatkan Untuk kepentingan politik Bisa Aduh Bagi Bagi Misalnya Bagi 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 Orang-orang Seperti Aduh Abang Demikian Sampai jumpa lagi Salam Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi